Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencaksilat Salam saudaraan Kembali lagi dengan channelnya kita Deni Nah sahabat pencaksilat sekalian Sahabat Deni Wewe Di kesempatan kali ini kita akan membuatkan konten Requestnya dari channel youtube Fatan Irshad Bikin video masak tempe mas Kan mas Deni orang Palembang Nah oke Jadi masalahnya istri saya ini bukan orang Palembang Orang mana nih? Orang Sunda Orang Sunda Orang Sunda datang ke Palembang Dapet suami orang Palembang Jadi tantangannya diterima gak ini? Diterima loh Kita lihat apakah istri saya ini bisa masak ya Jadi memang seorang wanita itu wajib bisa masak Apapun masakannya dicoba dulu ya Masalah enaknya enak nanti kita akan nilai terakhir Dan saya jujur Dengan rasa masakannya itu enak atau tidak Tau kan kalian pempek? Pempek itu adalah makanan khas Palembang Betul ya Kurang sedap kalau gak pakai cukko Cukko itu yang kuahnya Kalau orang Palembang itu dicicel Cicel apa ya? Dicelup kan ya? Cocol ya Dicocol Dicelup juga itu kalau orang Palembang Kalau udah becuko itu rasanya kurang mantap Langsung dibuatin cukkonya juga ya Bisa gak buat cukkonya? Bisa insya Allah Oke langsung saja kita akan melihat Istri saya membuat pempek Apakah bisa? Jadi konten hari ini kita masak Menemani istri saya masak Membuat pempek Ya pempek makanan khas Palembang Oke teman-teman langsung saja kita lihat Istri saya membuat pempek Oke disini saya sudah mempersiapkan bahan-bahannya Ada bawang putih Ada tepung tapioca Ada telur Yang pastinya ada ikan giling Disini ada ayam giling juga Ada gula merah Ada asam jawa Dan ada bubuk penyedap Dan juga satu lagi Ada air Ini airnya air dingin ya Pertama-tama Masukkan dulu Ikan gilingnya Secukupnya aja sih Jadi Karena saya buatnya untuk berdua aja Sama suami Jadi saya bikinnya sedikit Tapi ini kebetulan saya belinya Emang setengah kilo Saya akan masukkan seperempatnya saja Itu ikan apa itu? Ini adalah ikan gabus Ikan gabus Oke saya masukkan seperempatnya Lalu saya akan campur ayam giling Kenapa? Karena saya tidak terlalu suka Bau ikan yang terlalu menyengat Jadi saya campur ayam giling Mungkin kalau orang lain Cara buatnya enggak seperti ini Tapi Cukup ikan aja Tapi ini adalah Improvisasi Improvisasi Untuk buat Apa namanya Kita mau pakai ini Jadi Ayam Dicampur ikan Yang enggak terlalu bau Jadi Biasanya kalau pempek panen banget itu pempek ikan Jadi ini namanya pempek apa ini? Pempek ayam ikan Pempek ayam ikan Tapi tetap Nanti hasilnya Tetap wanginya ikan Enggak tercium bau Aromanya aroma ikan Tidak tercium bau ayam sama sekali Cuma memang aku enggak terlalu suka yang bau ikannya Karena aku enggak terlalu suka ikannya Yang amis Jadi aku enggak terlalu suka bau ikan yang terlalu amis Makanya aku campur ayam Sekarang aku tuangin air dulu Itu pakai air es ya? Air dingin Ini Itu airnya Boleh enggak ada es? Boleh Tapi dingin Harus dingin Kenapa air anget? Karena mau ngaduk ini Takut mateng Gak tau sih ya Kalau yang lain Tapi kalau menurut aku Kalau ikan dikasih air anget Takutnya nanti dia Mateng Makanya ini aku Soalnya mau aku Buat ngembang dulu Jadi diaduk-aduk dulu Sampai dia nanti Makin banyak Dan Makin halus Ini diaduk aja Ya digini terus Tapi jangan terlalu kasar Nah ini Biarin dulu Kita blender dulu Bawang putihnya Biar agak halus Kita kasih air dikit Masih seret ya Ini setengahnya masukin ke campuran ikan tadi Kenapa saya campurin bawang Jadi ikannya bau-bau Biar wangi Mungkin sebagian orang Enggak campur bawang ya Bawang putih Tapi Kalau aku Seneng yang wangi-wangi Maksudnya biar harum Jadi Aduk lagi Sampai dia mengembang Biar gak terlalu Amis sih Nanti kalau misal Udah ngembang Tambahin penyedap Sekarang kita tambahin garam Secukupnya aja Tapi harus agak banyak Karena Dia kan nanti direbus tuh Kalau kurang asin Kalau kita cicip yang ini Nyepas misalnya Biasanya suka kurang asin Nah Ini setelah diaduk-aduk Dia sudah menggumpal Seperti ini Tinggal Masukin 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 sagunya Sagunya boleh Sagu apa aja ya Kalau aku pakai Cap tani Masukin dikit-dikit Bentar Diaduk Sedikit demi sedikit Nanti masukin lagi Nah ini hasil adonannya Dia Kalau aku sih Buatnya jangan terlalu padat ya Kayak gini Masih Masih apa Masih agak sedikit Lembek gitu Karena kalau terlalu padat Sampai tangan gak lengket lagi tuh Biasanya Pas direbus terlalu keras Kalau aku sih Kalau orang lain gak tahu Ini Menurut aku Nah terus Kalian siapin sagu Di satu wadah Untuk tangan kalian Nanti Ngebentuk Supaya gak lengket juga ya Iya Untuk tangan kalian Supaya gak lengket Untuk ngebentuk Pempe yang Bakalan kita buat Ini sekarang Saya akan ngebentuk Pempe lenjar dulu Karena yang paling mudah Adalah lenjar Nah sekarang Kalian juga siapin wadah Yang sudah ditaburi sagu juga Biar sih Pempenya nanti gak lengket Yuk kita mulai ya Ambil Secukupnya aja Nah secukupnya aja Mau sebesar apa Biasanya kalau Pempe di palimpang tuh Kecil-kecil Jadi aku bikinnya kecil Nah segitu Terus Ditaburin Sambil dibentuk Nah Diambil dibentuk Benjar Bentuk kayak gini aja Benjar segini Terus Kalau udah ngebentuk Lenjar Simpen di wadah Kalian lakukan seperti itu Sampai Pempeknya Banyak Nah ini lenjernya udah Aku cetak Segini aja Ini juga udah banyak Kalau untuk berdua Nah sekarang tinggal Buat Pempek telur Sama pempek Sambil nunggu air panasnya direbus Nanti Kasih minyak Sedikit Di dalam air Supaya gak lengket Tunggu sampai mendidih Sambil nungguin air direbus Aku mau ngeblender dulu cabai Buat bikin cuka Kasih air aja Biar mudah Dibengar Ini kenapa warnanya putih Karena tadi bekas bawang gak apa-apa Sepertinya udah halus Ya tadi Sekarang mau bikin pempek ebi Nah ebi nya tadi kan besar-besar tuh Saya rebus dulu Terus saya ulek Biar halus Direbus dulu ya Direbus dulu Terus aku ulek Biar halus Untuk isian Simpempeknya Ini aslinya harum banget Ini bener Ebi nya Ini Dikasih sagu Yang gak lengket Yang gak lengket Terus ininya di lubangin Nah Sambil dilubangin Masukinlah si ebi nya Kedalam Secukupnya Segini aja Ya Nah Terus tutup Sambilnya gini-gini Untuk ngebedain mana ebi Pempek ebi Mana pempek telur Jadi aku buatnya Agak Bulat Jadi Sebetulnya kalau masalah bentuk tuh Itu terserah kita ya Yang penting kita bisa ngebedain Nah ini tadi kan Panjang Jalan-jalan ini sedikit bulat Namanya Pempek udang Nah sekarang aku mau bikin pempek telur Dijatuhin lagi Kayak tadi Itu ada di rebus ya Udah di rebus ya Nah di bulat-bulat dulu Bolongin Ini telurnya udah diaduk ya Udah diaduk Masukin telur secukupnya aja Gak usah banyak-banyak Nah Sekarang ditutup Nah bentuknya kayak gini Karena telur rentan pecah Jadi dia langsung cendul Langsung cendul Ini langsung di rebus semua ya Tolor Budang dan Lenjer Siap disajikan Nah untuk tahu bahwa si pempeknya itu udah mateng apa belum Kalau yang ngambang berarti dia udah mulai mateng Kalau dia mateng Naik ke atas ya Ya naik ke atas dan siap untuk diambil Belum di jari gak ikan Nah Nah gak sabar makan Wah ini pempeknya udah jadi nih Di rebus Jadi tinggal kalian mau dimakan rebus gini boleh Mau digoreng juga boleh Nah sekarang kita mau bikin cuka pempek Kalau bahasa Palembangnya cukup Cuka bukan cukup ya Keras banget Ini gula batok atau gula merah Susah banget nih Kalau di Palembang namanya gula merah Gak tau kalau tempat lain Sama gak Sama ya Kerasnya Keras Ini buat cuka itu Pakai gula merah Ini pedas-pedas manis gitu ya Ini gulanya dari aren Kalau bahasa Sunda gula kaung Enggak deh Kaung bahasa apa ya Kalau waktu kecil aku sering nyemilin gula merah Kalau dulu katanya biar bagus Napas Bisikin Tapi gak ngaruh Cuman bagus buat recovery kayaknya Asam Jawa ya Kenapa dinambahkan asam Jawa Jangan banyak-banyak dulu Nanti ke asaman Nanti ke asaman Aku bingung apa ini asalnya dari Jawa ya Enggak tau Dari sebut asam Jawa Itu airnya udah mulai mendidih Nanti masukin Air Kayak mau bikin kolek Nanti tumpet Nanti airnya disaring Ini cabai tadi aku blender Masukin Sama bawang putih Secukupnya dulu aja Karena ini abis blender Males mulut Nggak diaduk Jadi Jadi Jukuh ini memakai Bula merah Bawang Cabai Sama asam Gitu ya Sama garam Nanti dikasih garam Rasanya Dan ini teman-teman ya Ini sudah buka puasa Tadi dibuatnya itu dari sore Buka puasa Sudah makan nasi Makanan sederhana Tapi favorit saya ya Sayur Ada peti Sambal teri Dan ini adalah makanan kesenangan saya Tak lupa dengan keruput Yang pasti Yang paling favorit Adalah pempek Ya itu memang makanan khas Palemang dan kesukaan saya Nah ini adalah Cuko Cuko Atau cukah Kalau orang Jakarta nyebutnya Tapi Bahasa Palemang ini Cuko Cuko ini adalah Apa ya Sahabatnya pempek Kali ya Aku langsung mau coba aja deh Ini kegedean nggak kali ya Pakai ini aja deh Cukonya Nah Masukinlah semuanya Aku mau nyobain Yang goreng dulu kali ya Nih Ini Yang Bulet tadi itu adalah Pempek Ebi Atau pempek udang Udangnya udang Udang ragu ya Kalau Palemang itu Udang kecil Jadi kita akan coba Dan ini saya akan Sejujur-jujur Yang enak atau tidak Ini yang masak ini Kayak bukan orang Sunda Bener Saya nggak bohong Enak Serius enak Bener Ternyata istri aku jago Ini yang rekaminya adalah istri aku Enak Sumpah Dalamnya itu ada udang Nggak kelihatan ya Udang kecil-kecil itu Jadi versi istri saya itu Di Hancurin dulu Dia emang cerdas Kalau masak Dan aku mau nyoba Yang telur Telurnya Yang goreng Atau yang rebus ya Kita coba deh Yang rebus Telur tadi dibentuk Kayak ini Jadi semuanya dibentuk Berbeda Biar kita tahu Yang mana pempek telur Pempek ini banyak jenisnya Ada pempek telur Ada pempek Pistel Atau pastel Pempek pastel itu Isinya adalah Pepaya muda Ya Ada pempek panggang Pempek panggang itu adalah Yang dipanggang Nah ini Pempeknya yang direbus Menang 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 Sius Udah kayak Di tempat jualan-jualan Ini aku udah mulai Berkeringat ini Sedap Hmm Pempek telur Tuh liat Gunungnya Dalurnya isinya telur Kalau nggak Ngerup Cuko nggak enak Kalau orang Palemang Cuko ini Buatan istri saya ini Pedasnya pas Manisnya pas Asinnya juga pas Nah Bukan karena dia istri saya Saya muji nggak Ini beneran Memang enak Kebuatan dia Selama Istri saya masak Apapun yang dimasaknya Bener-bener enak Serius Kita coba Yang Pempek Lenjar Yang goreng aja Kalian Ini yang gede Hampir Keringetan Pedasnya Pedasnya Walaupun pedas Tapi bikin Napsu makan Bener Ya Nah Ciri khas Pempek lenjar Adalah panjang Gini Jadi ada yang Bentuk yang panjang Banget Dipotong-potong Ada juga Yang lenjernya Kecil Seperti ini Kita coba Enak Kayaknya Lebih enak Digoreng deh Daripada direbus Ini kalau saya Kalau orang lain Nggak tahu Enak semua Tetapi Digorengnya Lebih Gimana rasanya Lebih crispy Enak Bener Enak Bener Tidak bohong Dari semua ini Enak semua Tapi yang paling Aku suka itu Yang udang tadi Yang pertama Karena memang Suka aku Yang asin-asin Jadi Pempek ini Udah asin Dicampur Ebi itu Jadi tambah asin Gimana gitu Enak Top banget Hampir Keringetan Jadi teman-teman Intinya Tantangan Atau request Dari Siapa Richard Buat Pempek Ternyata Pempek Bota istri saya Enak Walaupun Dia bukan Orang Panembang Asli Tapi Ini sudah Kayak Memang Masakan Orang Panembang Nah Alhamdulillah Ternyata Istri saya Bisa Memasak Pempek Jadi Sukses Hari ini Membuat Pempeknya Mungkin Next Content Akan kita Lihat Masak Apalagi Istri saya Luar biasa Masakannya Enak Alhamdulillah Kalau suami Aku suka Teman-teman Cukup ya Jika ada Request lagi Boleh komen Di bawah Dan Ada saran Boleh juga Komen Terima kasih Buat istriku Terima kasih Selalu masak Buat saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Saudaraan Bye Bye